Halo selamat siang ketemu lagi dengan Sandi Krishnapati tetap di channelnya Sandi Krishnapati dengan kesehariannya nih kita kali ini mau bikin cincau hijau alami kebetulan di sekitaran rumah ada pohon cincau yang bisa kita olah untuk teman-teman yang belum tahu ini ada jenis pohon cincau kebetulan di daerah gua ini lebih banyak cincau perdu namanya jadi daunnya agak sedikit bulat lonjong dan yang belum tahu ini nanti gua tunjukin bentuk dari si daun cincaunya karena cincau hijau banyak manfaatnya terutama untuk kebutuhan serat pada tubuh kita jadi gua cukup sering konsumsi dan cukup sering bikin cincau ini sendiri di rumah nah nanti gua kasih tahu cara bikin cincau dengan mudah dan sehat yang pertama untuk membuat cincau alami kita butuh 10 lembar daun yang sudah kita cuci bersih dan kita persiapkan tempat atau wadah besar seperti baskom yang saya pakai ini selanjutnya kita cabai dan kita robek-robek kecil sampai terpisah dengan batang daunnya supaya lebih memudahkan kita untuk memeras air di proses pembuatan nanti ini di proses keduanya ya setelah selesai dicabik semua tinggal kita persiapkan air hangat tidak perlu terlalu panas kita siapkan saja air hangat setelah air hangat kita siapkan kita bisa langsung tuangkan ke daun yang sudah kita cabai tadi Nah untuk teman-teman ketahui kalau daun cincau hijau memiliki beragam khasiat yang bermanfaat untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil ekstrat dan getah dari daun cincau juga dapat digunakan sebagai obat untuk diare luka bakar bisul luka dan syariawan namun khasiat semua daun cincau hijau yang utama adalah memenuhi kebutuhan serat jadi sehat dan mudah dan murah juga makanan ini bisa kita dapatkan dengan harga yang murah dan juga bisa kita buat sendiri di rumah kalau memang di sekitar rumah kita ada daun-daunannya nah ini kita remas-remas sampai mengeluarkan lendir dan busa tipsnya lebih banyak busa dan lendir makin bagus untuk kekentalan cincau yang sudah jadi nantinya kegiatan ini cukup lumayan bikin tangan pegel jadi buat teman-teman bisa lakukan dengan santai aja setelah dirasa cukup kekentalan dan busa yang dikeluarkan kita bisa saring menggunakan saringan untuk kelapa saya bisa saring kita ambil airnya aja jangan sampai terbawa daunnya dan ini tidak ada rasa ya maksudnya rasa ini hanya berbau daunnya aja tanpa ada rasa pahit getir atau manis jadi dia rasanya sih hambar ini dia cuman bau-bau si daun cincaunya aja untuk lebih menghilangkan bau si daunnya sebenarnya bisa menggunakan jeruk perasaan air jeruk cuman kita tidak menggunakan karena untuk konsumsi sehari-hari ini bukan untuk jualan nah ini hasil cincau yang sudah kita saring tadi sudah kita diamkan beberapa menit dan ya tuh udah mulai kental kita pindahin lagi ke wadah yang lebih lebar biar nyetak kita mau cetak jadi bentuk kotak ya nah ini udah segini aja udah kental banget nanti sekitar setengah hari udah benar-benar kental dan bisa kita nikmatin dengan gula atau madu tercampur es batu terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti cara membuat cincau dari daun cincau alami terima kasih untuk like subscribe dan share terima kasih banyak